APBN bekerja keras untuk mengatasi pandemi dengan fokus pada sektor kesehatan yang juga dipakai untuk insentik nakes, vaksin, dan juga fokus pada perlindungan sosial masyarakat yang terdampak ekonominya. Seperti melalui bantuan sosial dan bantuan untuk usaha terutama usaha-usaha kecil. Uang kita telah bekerja keras demi Indonesia bisa bertahan dan pulih di tahun 2021. Nah, di tahun 2022 APBN kita dirancang responsif, antisipatif, dan juga fleksibel. Artinya selalu bisa berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang ada, terutama di masa pandemi ini. Tujuannya masih sama adalah dari kita dan untuk kita untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.